Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman semoga sehat selalu ya jumpa lagi bersama kami di channel Kang teknik di video kali ini kita bertemu dengan AC merek Panasonic ya teman-teman dan menurut informasi dari orangnya saat di remote itu dia tidak bisa connect ya teman-teman nah disini saya akan coba hidupkan nah seperti yang teman-teman lihat ya remote-nya itu tidak bisa connect ya Nah selanjutnya sebelum kita bongkar pada bagian indoor AC kita pastikan dulu ya untuk bagian remote-nya ini berfungsi dengan baik atau tidak dengan cara kita hadapkan ke kamera seperti ini ya lalu kita pencet-pencet tombolnya nah kalau misalkan di bagian sensornya ini hidup ya teman-teman artinya remote ini tidak ada masalah ini saya pencet-pencet tombolnya ternyata hidup jadi nggak ada masalah jadi kita akan cek ya di bagian sumber listriknya dan dan juga pada bagian modulnya ya teman-teman nah karena kita dari remote itu enggak nggak bisa hidup ya selanjutnya kita akan coba hidupkan pada bagian tombolnya ya teman-teman nah di bagian indorasi ini ada tombol ya teman-teman nah tombolnya itu bisa di bagian sini eh ada juga ada di bagian bawah bawah sini ya eh tergantung mereknya masing-masing ya teman-teman nah disini saya coba gunakan tombolnya itu enggak enggak tetap enggak mau menyala ya teman-teman yang artinya kalau seperti ini ini masalahnya itu berkaitan dengan sumber powernya ya teman-teman jadi sumber powernya itu enggak ada setrum sama sekali nah selanjutnya kita akan cek dulu pada bagian stop kontaknya takutnya dari stop kontaknya nggak ada sumber listriknya nah kita gunakan test pen nah disini untuk powernya ada ya teman-teman kita coba test pen itu masih hidup selanjutnya kita akan coba buka di bagian dalamnya ya Nah ini sudah saya buka nah biasanya kalau misalkan AC itu sudah teraliri setrum ya teman-teman ketika dicolokkan swing ini akan menutup dengan sendirinya ya teman-teman meskipun tidak dihidupkan nah disini untuk swingnya itu tidak hidup nah ternyata kerusakannya itu ada di bagian fuse ya teman-teman atau seek ring nah pada bagian sekring ini putus ya sekringnya ya Nah selanjutnya kita akan ganti sekringnya Nah kelihatannya teman-teman putus ya selanjutnya kita akan ganti sekringnya setelah tadi ganti fuse ya eh saya hidupkan lagi itu tetap ngesot ya teman-teman dan disini ada barang yang saya ganti yaitu namanya termistor ini ya Nah ini posisinya ada di sini teman-teman ini ada yang pecah dan untuk ukurannya ini ukurannya nggak kelihatan ya Hai nah ini SCK 103 ya teman-teman nah ini kelihatan ya ini udah ada yang cowok ya teman-teman nah ini pada bagian ininya jadi saya ganti nah selanjutnya eh saya ganti ininya itu masih masih ngesot ya teman-teman dan kebetulan di bagian rangkaian dari sini itu ada yang namanya ini ya teman-teman switching ya kalau kita namakan switching ya teman-teman nah ini ini juga ngesot ya teman-teman nah dan juga saya ganti juga dan hasilnya berhasil ya teman-teman nah disini untuk ukurannya eh IC switching ini menggunakan ukuran eh apa namanya ini nah ini ya di sini S1 WB se-6 d49 sedikit buram ya teman-teman Hai nah ini agak buram ya kodenya Hai jadi saya ganti ini langsung berhasil ya teman-teman nah disini saya akan coba kasih perbandingan ya antara yang rusak dan juga yang bagus ya teman-teman nah disini saya akan cek menggunakan tang amper ya Nah pada bagian ini kita cari yang kutub negatif dan juga positif nah ini adalah kutub positif Hai ntar terlalu eh nah nah pada kutub positif itu terhubung ya teman-teman dan juga kita lihat pada kutub negatifnya nah disini masih terhubung ya teman-teman jadi dua-duanya ini terhubung nah dan juga pada bagian ini juga terhubung sedangkan kalau pada bagian yang nggak rusak ya itu tidak terhubung ya teman-teman Nah ini saya akan coba eh hubungkan nah dia tidak terhubung ya teman-teman nah ini enggak ada terhubung sama sekali ya Hai pendri oleh alamat sopini bukan oleh nah depose yang ini tidak ada terhubung sama sekali jadi bisa teman-teman eh cek ya perbandingannya jadi yang terhubung itu yang rusak ya teman-teman sedangkan yang tidak terhubung ini tidak rusak ya ini dua-duanya tidak terhubung lalu dan sekarang kita akan coba langsung hidupkan ya kita tes nah seperti ini lalu kita pasang kabel power-nya nah seperti ini oke selanjutnya display-nya kita seperti beginikan oke Hai kita nah selanjutnya kita akan coba remote ya teman-teman nah disini sudah connect ya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu video dari kami semoga bermanfaat ya jika teman-teman anda yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah jangan lupa dukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai